Selamat pagi, selamat bertemu kembali di hari yang berparator ini, di hari ketiga MPLS dan juga ini berpakaian hari terakhir dalam kegiatan MPLS ini. Tetapi jangan berkecil hati, mungkin di antara kalian ingin tatap muka secara langsung. Jadi karena situasi dan kondisi seperti ini, kita terhalang oleh pandemi yaitu virus corona atau COVID-19 yang sedang melanda kita, semua negara di dunia ini merasakan dampaknya. Begit pun juga Indonesia termasuk kita. Kita di SMK, kita akan menjadi orang-orang yang kuat lewat proses adaptasi kebiasaan baru, semua berubah, apapun segala aktivitas kita sekarang masih diberkati. Dan maksud juga belajar. Tapi sebelumnya, Bapak ingin berkenalkan diri dulu. Nama Bapak Petut Subesa, asli dari Desa Pedagur, Jamanan Banjar, dan tinggalnya di Desa Poverdor. Nah, kebetulan jadi dari Bulelem ya, jadi tinggal di Bulelem jadinya. Semoga lewat ini, lewat perkenalan di Zoom di Google Meet ini, kita bisa semakin agar, mudah-mudahan ke depannya, mudah-mudahan nanti bisa tatap muka secara langsung. Lewat program vaksin, vaksinasi, umur 12 tahun sampai 18 tahun, kemudahan kalian kena imbasnya. Dan kita bisa cepat untuk melakukan tatap muka, atau pembelajaran di sekolah. Ada pun beberapa yang ingin Bapak sampaikan pada hari ini. Yang pertama, tentang pendidikan yang ada di sekolah kita. Yang kedua, mengenai jadwal. Jadi Bapak merupakan wakil kurikulum atau wakil kepala sekolah di bidang kurikulum. Jadi Bapak menangani tentang pendidikan atau segala aturan yang mengikut tentang kegiatan di bidang sekolah, lain-lain sebagainya. Nah, disini, ya, jadi mohon izin, karena disini kita sendiri akan buka masker, ya. Mungkin kalau misalnya kita letak muka secara langsung, kita letak kegiatan, pakai masker, dan kita harus menggunakan hand sanitizer, menggunakan cipangan, menggunakan sabun yang berisi anti-diotik. Ya, jadi sekarang tentang pendidikan di SMK kita. Jadi kita mengusung, ada semuanya kita di SMK, siap kerja, siap berwirausaha, dan siap melanjutkan. Banyak sekali lulusan kita, kalau situasi normal, lulusan kita sudah diterima di dunia kerja, bahkan sudah dipesan sebelum tamat. Jadi ada kesempatan siswa di sini, menunjukkan skill, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan etikinya pada saat training. Jadi ada program kalau SMK itu ada training di kelas 11. Jadi kalian di kelas 10 mendapatkan dasar dari ilmu perkotelan, walaupun datapoga. Di kelas 11, nanti kalian akan dapatkan pelajaran spesifik yang menaik terjunnya di dunia ini. Dan saat di semester 2, kalian sudah siap berjumpa di dunia ini. Dunia, industri. Ada yang di hotel, di restoran, atau di manaknya. Nah, nantinya, apa yang membuat kalian bisa? Guru hanya mengharapkan, hanya membimbing kalian, tetapi yang berperan di sini adalah hal yang di sini. Kita bisa, kita terbiasa. Kita harus dipaksa memaksakan diri dalam belajar. Kita terbiasa mungkin dalam situasi pandemi seperti ini, kita ubah-ubahan dalam belajar. Kita menggambangkan sesuatu. Tapi lewat pendidikan ini, dasar kalian menuju jalan kesuksesan. Apakah orang sekolah saja bisa sukses? Tapi lewat sekolah ini, karena diberikan kemampuan, diberikan skill untuk lebih baik, untuk lebih siap terjun di dunia industri, di dunia masyarakat. Kita tentunya akan hidup bermasyarakat. Siapa yang tidak menginginkan, nanti akan berkeluarga. Pasti di antara kalian, menginginkan pasti di dunia keluarga. Baik itu keluarga kecil, kemudian keluarga besar. Nah, apa yang kita nanti berikan kepada keluarga kita? Tentunya kita harus punya dasar agar kita bisa mendapatkan penghasilan. Ujung-ujungnya kita harus punya ruang untuk mendapatkan sesuatu. Karena nilai tukar kita untuk mendapatkan sesuatu pasti dimilai dengan uang. Kita bekerja. Bukannya di sini SMK itu harus siap kerja. Tetapi kalau siap kerja, itu berhubungnya dari dunia. Bapak ingin menyakinkan kalian, apakah kalian memang benar-benar yakin di SMK? Ingin nggak benar-benar, ingin dididik, biar lebih baik. Jika ingin benar-benar dididik, coba mantapkan diri, dari dalam diri, ingin belajar, ingin meningkatkan kualitas diri, dan sanggup mentah hati segala aturan diri. Semua ada syarat dan ketentuan. Semua ada aturan. Katamu tidak dimanipun. Di rumah ada aturan. Baik itu beretika dengan orang lain. Atau dengan siapapun. Orang lebih tua, bagaimana memperlakukan orang yang lebih kecil, sebaya, maupun yang lebih tua dari kalian. Itu adalah etika. Bagaimana memperlakukan orang yang lebih baik. Begitu juga di sekolah. Kalian ditundur taat pada akurat. Kita terbiasa taat. Di dunia kerja, juga ada terbiasa. Nah, di sini antara pembelajaran yang sekarang, karena terhalang COVID ya. Pembelajaran terhalang COVID itu mungkin judulnya sekarang ya. Jadi, memang kalian perlu pintar, kalian bisa mendapatkan sumber ilmu dari berbagai sumber. Google menyediakan apapun yang kalian perlukan. Oke Google, cari materi ini. Oke Google, rumus ini. Oke Google, apa yang terjadi di Amerika atau di luar sana. Mumpah. Tapi di pendidikan, kalian menggunakan guru, menggunakan pending, agar tidak salah-salah. Itu yang sulitnya sekarang. Coba bayangkan kalian dari SMK. Kalian tamat. Mungkin pembelajarannya ada yang maksimal. Ada yang mungkin belum maksimal. Tapi Bapak harap di SMK ini sudah seperti ini. SMK seharusnya membuat diri kalian semaksimal mungkin. Bekerja semaksimal mungkin. Belajar semaksimal mungkin. Itu yang Bapak harapkan. Ada kemampuan perhotelan, di sini ada kemampuan di bidang Tata Bogor. Di perhotelan, bayang Tata Bogor juga akan dibekali dengan kemampuan di bidang Birausaha. Coba bayangkan kakak-kakak kelas kalian, sekarang masih banyak yang di rumah. Yang sudah kerja, takut di rumah. Itu sama bisa yang baik. Mereka sudah dapatkan kerjaan. Tapi ada yang memuatkan sekarang. Karena situasi. Tapi kalian jangan berpikir seperti itu. Jangan berpikir sekarang. Kalian tamat 3 tahun mendatang. Sekarang pandemi, pasti akan bisa diatasi. Yang penting kalian lakukan, taat tenaga prokes atau protokol kesehatan. Dan juga sekarang pemerintah sudah menggantungkan yaitu vaksin. Termasukannya. Yang sekarang masih 2 umur 12 tahun, hingga 18. Yang sudah di atas 18, di Indonesia Akad, sudah duluan vaksin. Bapak sudah dikundang dulu. Yang, apa namanya, kegiatan esensial. Baik itu di sekolah. Di kantor, itu sudah lebih dulu mengadakan vaksinasi. Sekarang kalian, agar lebih cepat pendidikan ini bisa dijalankan. Lebih cepat katak-kat. Jadi, pada saat vaksinasi, mudah-mudahan kalian bisa ikut, bisa selesai dengan cepat. Sehingga, proses pembelajaran tetap berita lebih cepat diaksimakan. Itu harapan kita semua. Jadi, biar tidak kita belajar tamat karena COVID-19. Kita belajar benar maksimal. Itu yang kita harapkan. Jadi, ada beberapa, Bapak ingin share sedikit ya. Ada beberapa gambar di sini. Mohon izin, Bapak ingin share sedikit. Jadi, Bapak akan nanti kurikulum, kita langsung tentang SPI atau setandar penjamanan kurikunan yang ada di sekolah kita. Yang pertama, kita sebagai budi dan siswa. Kita terkadang bisa dekat. Dekat, tetapi kita harus ada batasan. Dalam bermasyarakat, dalam budi dan guru pun kita ada batasan. Saat mungkin kalian di masyarakat, bertemu guru yang biasa. Saat nanti, pada saat profesional, kalian harus terbiasa nanti berbicara profesional, bertemu bagaimana layarnya siswa dan guru. Di sini ada beberapa etika komunikasi antara siswa dengan guru ya. Dan juga bagi oleh pormenu. Ingat waktu, bisa ucapkan salam, ucapkan kata maaf sebelumnya, dan menyipukan identitas. Karena guru, dengan melihat berbagai siswa, hampir 400 siswa di sekolah kita, belum tentu langsung ingat kepada kalian yang baru-baru. Kalau misalnya mungkin sudah beberapa lama, pasti ingat. Kemudian ada gunakan bahasa yang umum kita gunakan. Ada gunakan bahasa gaul, itu coba kita cut dulu ya. Itu sedikit, kemudian ada setelah etika, kalian harus tahu juga, ada struktur organisasi yang ada di sekolah kita. Siapa waka atau mungkin kepala sekolah, siapa guru kita, siapa guru yang mengajar. Agar nanti kita tidak menganggir, saya ingin bertemu guru IPA, Pak IPA ada, Pak SPS ada, Pak Matematika ada. Jadi kita biar terbiasa menyukurkan nama. Jadi Pak ingin kalian hidup ingat dan tahu nama guru pengajar atau pengiming kalian. Dari segi etika, struktur organisasi, kemudian yang lain. Nah, kalian bisa nanti lihat sudah Bapak kirim atau share kepada kalian. Sudah Bapak share ya. Bisa dilihat nanti. Terus ada pembagian siswa juga, pembagian kelas. Jika kalian sudah menerima, disini ada PIAWA ya. Sudah membuat kirim untuk kelas masing-masing, siswa baru. Itu nanti kelas kalian. Ada itu kelas A, kelas B, kelas C. Untuk perhotelan dan juga ada kelas yang terbiasa. Di sini ada juga ekstra. Ada beberapa yang mungkin ekstra yang belum bisa berjalan yang membutuhkan data puka. Tapi nanti Bapak akan usahakan, galakan semua ekstra yang bisa berjalan. Atau beberapa ekstra yang kira-kira bisa dilakukan secara dengan. Tapi dengan mengingat, kalian nanti bisa mengikuti vaksin mudah-mudahan. Ekstra, semua bisa berjalan. Kalian bisa meningkatkan kompetensi yang ada. Masalah jadwal, kalian bisa lihat di sana. Sudah lihat jadwalnya ya. Ada jadwal dari, jadi ini akan berlaku hari Senin setelah MPLS selesai. Bisa dilihat. Jika kalian belum bisa membuka. Ya, jadi mungkin ada yang malu bertanya. Tapi Bapak Acemi Jempol kepada salah satu siswa yang sudah bertanya dengan doa pribadi dari B. Pak, mohon maaf, tadi nggak bisa terbuka. Nggak bisa terbuka file-nya. Ya, jadi untuk membuka file tersebut, jika ada support ya, aplikasi yang di-android. Jika Android, silakan cari Google Play atau Play Store-nya. Kalian download WPS Office atau PDF Reader. WPS Office. Nah, nanti ya. Jadi, itu bisa mengundangkan kalian untuk melihat. Karena nanti, Bapak usahakan dengan online seperti ini. Mungkin ada kekurangan buku. Bapak masih berusaha untuk aturannya. Melengkapi semua buku yang ada. Kemudian, buku online atau buku digital sudah bakal lengkapi. Jadi, nanti kalian bisa belajar apapun dan di-mengapun. Tidak ada alasan lagi. Pak, saya tidak dapat buku. Bu, saya tidak bisa belajar karena nggak ada buku. Nggak ada alasan lagi. Jadi, Bapak usahakan Dewan Buku Semua. Bapak koordinasi dengan guru semua. Semua buku mata pelajaran itu bisa didapatkan. Baik itu cetak, maupun dalam buku digital. Dan kalian, ada beberapa hal positif yang kita akan lakukan di sekolah. Seperti gerakan literasi sekolah. Terus, ada pembiasaan beretika. Ada lima S. Senyum, sapa, salam, sopan, senyum. Kemudian, kalian harus terbiasa juga melakukan kinerja. Lebih aktif lagi. Jiwa kerja. Bukan berarti di sekolah ini akan bilang kalian bahwa harus menjadi seorang pekerja. Tapi, kalian dididik di sini biar bisa jadi seorang pekerja. Untuk menyiapkan diri, siapa tahu nasib kalian akan beri ke depannya. Bisa menjadi atas saja. Terkadang kalau jenjang karir dari bawahnya ke atas. Belum tendung, bisa kita langsung di atas. Akan sulit. Tapi kalau kita menikmati suatu proses, baik itu belajar dengan baik, belajar dengan tepon, kalian akan bisa meningkat. Orang akan melihat kinerja kita dari profesional kita. Kalau kita tidak menunjukkan profesional, bagaimana kita bekerja? Bagaimana kita bisa belajar? Kalian bisa mendapatkan juara? Apa dasar kalian untuk juara? Tentu saja belajar, tentu saja usaha kalian. Ada usaha dan ada kepadanya. Apapun keyakinan kalian, apapun agama ini, pasti ada keyakinan. Yang penting ya. Dan usaha. Kalau kita hanya yakin tidak ada usaha, kita sama saja dengan gobo. Kita tidak akan mendapatkan agama. Itu beberapa. Mungkin pesan Bapak, lihat dari segi etika, bagaimana kita melakukan orang lain. Kemudian di SMK ini, kita akan menerat seperti bagi bandara. Kita mendiru yang positif. Kalian dididik, etika, sopan santun, itu yang akan menentukan kalian di dunia kerja. Kalian dilihat baik oleh atasan. Orang pinter, banyak. Orang jujur, jarang. Kalian mau pinter, gampang. Kalau mau jujur, mau beri etika, mau jadi orang baik, itu sulit. Orang mau jadi orang jahat, gampang. Sekarang saja pukul teman, terus caci, mangi teman, bully teman, kalian sudah termasuk orang ke dalam kategori. jahat, tapi mungkin kadarnya sedikit. Ada tingkatan sendiri. Membully orang pun, sekarang sudah bisa dikatakan, itu kebiasaan yang buruk. Atau ada bijalah penyakit mengenai penyimpangan. Itu sudah ada penyimpangan. Makanya di sini, bagaimana kita bisa berbuat yang baik, berkat-kat ramah yang baik, itu yang kita jalankan di sini. Kalian terbiasa, kalau kakak-kakak kelas kalian, dilihat baik di dunia kerja, karena etikannya. Pada saat wawancara di dunia kerja, mereka bisa berhasil, mereka bisa diterima, karena dilihat etikannya. Kepintaran itu nanti akan dilihat, saat kerja. profesionalitas itu di dunia kerja. Tapi kalian yang utama, orang-orang yang kalian berkenan dari ketika, jangan lakukan apa-apa lain, sikap yang utama. Yang penting, seantara perkataan, antara pikiran, perkataan, dan perbuatan itu sama. berpikir yang baik, perkataan yang baik, dan berbuat itu. Itu sih yang paling penting, dalam bergantungan. Di sana masalah jadwal, bisa dilihat ya, jadi bapak yang bisa di-share screen dulu, bisa dilihat jadwal daring ya, jadwal daring. Sudah lihat semuanya? Cukup jawab dalam hati ya. Lihat ada dua daring di sini, yang akan diterapkan mulai hari Senin. Di sini, ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas B. Tata Boga ya. Lalu dibagi menjadi 4 kelas, yang hati menjadi 3 kelas, yang kelas tata Boga 1 kelas. Di sini, lihat hari Senin, di sana ada, 3 jam mata pelajaran, masing-masing. Pelajaran itu, 1 jam pelajaran. Jadi, 1 jam pelajaran itu, akan dilihat, nanti kalian harus menghubungi nanti burunya. Dan sebelumnya, lihat nanti, yang sudah dibagukan, atau kelas yang sudah dibagukan oleh pangkutia BPDB, atau pangkutia MPLS, silakan dilihat nanti. Kalian masuk kelas apa? Kelas A, kelas B, kelas C, nanti Bapak akan buatkan grup WA, masing-masing. Jadi, Bapak akan share, grup WA masing-masing. Tapi, cukup masuk, satu kelas saja. Jika kalian kelas A, cukup masuk di kelas A. Kalian kelas B, cukup masuk di kelas B. Agar mudah, kita berkomunikasi, kalian lebih mudah berkomunikasi dengan dulu. Cara belajarnya juga, kalian akan dibuatkan grup, mata pelajaran masing-masing. IPA, kemudian matematika, dan mata pelajaran yang lain, itu akan dibuatkan grup juga. Selain ada grup kelas, kalian akan dibuatkan juga grup mapel masing-masing. Grup kelas ini kalian berhubungan dengan orang kelas. Grup mapel, kalian berhubungan dengan guru mapel masing-masing. Jadi, agar lebih mudah. Kalian berkomunikasi, gurunya lebih mudah, serma deri atau pembelajaran, kalian lebih mudah bertanya, tidak dibuat di grup. Jika kalian ingin buat grup bercanda, silahkan boleh. Tapi buat grup bercanda yang lain. Grup yang serius, grup yang resmi, grup yang resmi, tolong etikanya itu dijaga. Itu ada dengan guru. Jadi, mudah-mudahan nanti kalian terbiasa menjaga etika, yang sudah bapak share di sana, jadi ini untuk kebaikan kita bersama. Kebaikan kalian ke depannya. SMK di sini terbiasa menikmati etika. Itu yang akan diubah. Kalian tidak SMK lagi. Umur kalian menentukan perkembangan kalian. Ada pertumbuhan, ada pertumbangan. Kalian harus sejalan. Kalau pertumbuhannya sudah menuju dewasa, menuju yang semakin besar, perkembangan juga harus menuju dewasa. Itu yang diharapkan. coba dilihat contohnya, di sini ada jam, dari jam 8 sampai jam 9, itu di kelas A, itu kepaian wisataan, terus jam 9 sampai jam 10, penelajaran bahasa Bali, kemudian dari jam 10 hingga 11, itu adalah pembelajaran penjelas. itu beda lagi di kelas yang lain. Itu nanti ikuti alurnya, dalam, Bapak harapkan di hari Sabtu ini sudah berkampung, membuat grup kelas, membuat grup penelajaran, nanti di hari Senin kalian tinggal belajar. Tinggal kalian nanti perkenalan, dengan guru makhluk masing-masing. Jadi selamat bergabung di SNK ini, apapun ada syarat dan ketentuan yang melakukan. Itu yang ingin Bapak tanamkan dulu dari kalian. Sekolah kita memang sekolah sebesar. Mungkin di desa, tetapi ingat, kita membawa nama penduduk, kita membawa nama harga diri sekolah kita. Kita bisa membawa nama baik sekolah kita. Nama baik sekolah kita yang sudah dibawa oleh kakak-kakak kelas kalian, kalian harus bisa pertahankan kalau bisa tinggalkan. Itu yang Bapak harapkan. Itu saja yang mungkin ingin Bapak sampaikan pada hari ini, biar Bapak tidak terlalu banyak juga, masalah pendidikan di sekolah ini, masalah etika, masalah aturan, kemudian masalah pembelajaran. Nah, sedikit ya, masalah pembelajaran online, maupun offline nanti, atau dalam video. Jadi setelah vaksin, di sini sebelum kita selesai vaksin, kita akan terapkan kulit-kulit darurat, yaitu dengan pembelajaran dari, atau online. Persiapkan diri kalian, dari segi untuk, yang minimal untuk akses kuota WhatsApp. kemudian ada yang mungkin bisa masuk ke Google Classroom. Ada yang masuk YouTube, dan lain-lain lagi. Tapi nanti ingat koordinasi dengan guru. Jika misalkan, maaf, lagi ada kegiatan, jika misalkan kalian tidak bisa, ingat izin selalu ada koordinasi dengan baik. Itu yang Bapak harapkan nanti kepada kalian. Selalu semangat, belajar dengan baik. Tunjukkan kemampuan kalian di sini. Tunjukkan semangat kalian belajar. Orang bisa karena kerja. Orang sukses, karena ada usaha yang memiliki. Itu yang ingin Bapak Tanda Nekre. Bapak Tanda Nekre. Ya, itu ya. Jadi, silahkan lihat. Diatual, struktur organisasi, dan ini. Setelah kalian vaksin ya, setelah kalian vaksin, mungkin nanti akan bisa diterapkan pembelajaran tatap muka. Tetapi dengan sistem SIP, dengan sistem berbeda. Kalian maksimal 2 jam ada di sekolah, maksimal 3 matah pelajaran, kemudian maksimal 2 kali seminggu kalian masuk ke sekolah. Itu yang mungkin diterapkan. Mudah-mudahan cepat berlalu pandemi ini. Mungkin penyakit tidak bisa hilang, tapi kita bisa kandung. Dengan cara tetap protokol kesehatan, dan juga kalian, dengan program vaksin ini, semoga cepat bermanfaat. Ya, oke saja. Jadi, nanti akan ditutup kegiatan MPLS ini oleh Kepala SMK, atau Kepala Wayang. Jadi, tunggu sebentar. Setelah ditutup kegiatan ini, boleh acara lepas. Kemudian kita bisa sesi putus bersama. Sampai jumpa. Salam semangat. Semoga kita sukses. Dalam diri kalian, mudah-mudahan, kita doa bersama, peningkan sejenak. Semoga kita sukses. Semoga saya sukses. Semoga keluarga saya bangga. Om Santi 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 On, tunggu lagi bagaimana tentukan dari saya sekarang. Ini. Terima kasih, Om. Om. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ini oh 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 ini oh ini jadi silahkan ya hai 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 terima kasih terima kasih yang pertama saya lagi saya ajakkan banyak kasih kepada Kepanitian BPDB dan terima kasih juga kepada perawaka yang telah menyediakan waktu selama 3 hari dan BLS telah berlangsung sehingga hari ini kita akan kita tutup sebelumnya mari kita aturkan penuh 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 mengharapkan untuk doa kita bisa kita diberikan pertunjuk kebijakan dengan situasi pandemi di dunia yang semakin melebar Om swastiastu om swastiastu om swastiastu yang yang bapak yang bapak yang bapak sayang sekaligus selamat bertahun menjadi warga SMK kuning wisata pandemi selama tiga hari diberikan ilmu kepada kepanadaan IPDB di dalam pandemi COVID-19 ini secara online ya ada beberapa yang bapak sampaikan kepada anak-anak yang masih kemungkinan keselamatan tetap terjaga ya di samping keselamatan terjaga anak-anak secara secara sah sudah menjadi warga SMK kuning wisata yang selanjutnya sehubungan dengan anak-anak sudah disahkan sejarah administratif ya maka apa yang menjadi kewajiban hak dan kewajiban anak-anak bagaimana anak-anak setelah menjadi kewajiban siswa sejarah 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 pantai jangan lupa apa yang disampaikan apa yang diberikan oleh kepanjaan BPDB sejarah saya datang ke akumotir di salah satu adalah kakak ketip walaupun masih dalam online mudah-mudahan setengah hari Tuhan membantu kita bisa PTN secara langsung maka dari itu guru kita anak-anak yang diajar oleh guru SNP secara langsung secara dapat kalau bisa mengal guru di motor itu sendiri di samping itu juga ya anak-anak tidak lagi seperti di SNP lagi ya pola pikir kalian sudah lebih berwasa pola pikir kalian sudah punya wawasan yang lebih bukan lagi di tingkat SNP lagi maka dari itu secara intelektualitas kalian menjadi SNK ya maka intelektualitas kalian yang alias anak-anak boleh dibilang bapak mangel anak-anak sudah menjadi dewasa lagi ya penambahan lagi nah di samping itu juga anak-anak sudah tahu apa itu etika apa itu sopan santu bagaimana caranya bicara apa yang harus kalian diperlihatkan mana yang harus kalian bicarakan sudah barang tentu kalian tidak pola pikir kalian tidak itu salah bapak akan banyak memberikan sebuah informasi yang nah sehubungan dengan pembelajaran nanti yang pertama adalah daring ya daring kenapa karena jurnis covid belum 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 masih meramati di seluruh dunia maka hari itu untuk di kelas 10 ya tetap akan diisi oleh bapak dan ibu di waktu siar untuk di kelas 11 kelas 11 ya untuk di pagi hari kelas 11 maksudnya nah sehubungan dengan prateria pembelajaran kalian ya jadwal pembelajaran lagi di kelas 10 kelas 12 nanti siar kelas 11 masuk pagi ini nanti bapak selaku pelajaran telah memberikan tugas kepada pembagian tugas kepada guru dan ibu guru adalah sip pagi dan sip dua maka di pembagian tugas itu kalian sudah jelas sekali nanti diberikan jadwal pembelajaran satu jadwal pembelajaran di jadwal pembelajaran kalian sudah bergabung dengan grup whatsapp mungkin kelas group itu nanti akan disampaikan mungkin sudah disampaikan pembagian jadwal untuk siapa mengajar hari pertama apa hari kedua dan hari selanjutnya dan selanjutnya selanjutnya jangan sampai di dalam pembelajaran nanti 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 upayakan untuk match dengan google google nya match dengan google classroom upayakan jam berapa pembelajarannya apa diberikan oleh guru di sekolah itu dikerjakan dengan maksimal dengan baik tidak punya alasan dalam diberikan tugas pembelajaran oleh guru di sekolah tidak punya alasan salah satunya alasan yang sering dilakukan selama pandemi adalah masalah kursa paketan masalah hati masalah sinyah tiga ini sering terjadi di siswa sekolah tidak membuat tugas yang telah diberikan oleh guru di sekolah inilah yang sering di di keluarkan sebagai alasan itu supayakan jangan hal itu menjadi kebiasaan sehari-hari oleh karena itu bapak selatuh sekolah tidak menginginkan ada laporan anak-anak tidak membuat tugas itu salah satu di samping itu nanti sebelum pembelajaran data utang bapak sudah setuju buku-buku yang nantinya akan anak-anak terima di sekolah dari berbagai bidang study nanti diatur untuk ketatangan anak-anak di sekolah untuk mengambil buku ya sekali lagi untuk pengambilan buku di masing-masing makkel nanti bapak akan instruksikan kepada kepala perpustakaan atau pembagian buku nanti tinggal menerima informasi lanjut itu salah satu ya supaya di dalam informasi lebih menet jangan sampai tidak om nanti suatu saat diinformasikan anak-anak silahkan mengambil buku ke sekolah memakai absen 1, 2, dan selanjutnya datang sekolah jam 8 yang selanjutnya jam 9 nanti ada pembagian tugas untuk adanya sekolah untuk mengenalkan buku apa saja yang anak-anak terpakai dalam pembagian sekolah itu salah satu di samping pembagian nanti jelas sekali dapat sampaikan setelah anak-anak menerima buku tolong jaga buku itu ya ya semestinya nah pendirian awal bagus tidak ada coretan kebanyakan sampai di rumah kebanyakan jangan sampai ada coretan nanti di tingkat kelas 2 akan kemarin tidak ada coretan masih utuh ya masih utuh jaga jangan sampai ada coretan dalam buku paket nah sebagian dengan buku paket dengan anak-anak menjaga dengan baik itu yang memiliki adalah penelitian di pasal penelitian nah bagaimana cara anak-anak dalam pembelajaran nanti ya tergantung dari guru yang bersambutan memberikan pembelajaran lewat hari misalnya halaman 1 sampai halaman 12 misalnya itu diringkas ada unikopalensinya silahkan jawab pertanyaannya nanti anak-anak itulah yang akan anak-anak kerjakan dalam situasi kondisi di pandemi ini jangan sampai hanya satu buku tulis sering terjadi di SMK perusahaan diberikan tugas campur atau bahasa Indonesia dicampur dengan otomatika sehingga sulit untuk menemukan yang mana catatan maka dari itu ada 16 anak-anak harus 16 buku tulis tidak dicampur atau diberikan kelas oleh bapak dan buku di sekolah itu salah satunya bapak berikan teknik untuk pembelajaran dan jangan sampai anak-anak tidak mengindahkan oh jangan mendoranku lagi di di hari ini pertama berikan buku jangan sampai hal itu terjadi nantinya akan menyebabkan diri sendiri ini yang bapak sampaikan yang penting untuk anak-anak tugas apapun yang diberikan oleh guru dan guru di rumah secara pembelian silahkan kerjakan dengan baik bukunya dibaikan buku tulisnya juga dibaikan sehingga jadwal akan dikirim nanti oleh wapak berkulung di masing-masing bintang ritual nah itu teknik pelajar ya itu teknik pelajar untuk di online apabila di dalam pembelajaran online anak-anak tidak bisa mengecatkan tanyakan kepada mbak Google ya bagaimana caranya disana sudah banyak informasi ya apa-apa yang anak-anak tidak ketahui dalam pembelajaran pertanyaan tidak ngomong tidak ngomong tanyakan yang beli Google yang mau Google di samping buku banguan kuat ya semakin sering anak-anak di jaman IT ini mengatakan api jangan salah mempergunakan api ya di api itu anak-anak juga lebih pintar daripada apa ya apa yang anak-anak minta di dalam keinginan anak-anak di api sudah sampai terjadi kekeliruan dalam memencet sebuah mbak Google ya upayakan karena belum saatnya kalian ingin tahu Bapak menyadari dan mempunyai pemikiran yang logis sikap anak-anak di umur anak-anak 16 apalagi 17 pingin tahu kepingin tahuan itu anak-anak harus bakasi bagaimana caranya memakasi ya jangan sekali sekali membuka yang tidak mestinya diketahui harus diketahui jangan sekali sekali membuka hal itu tepat terang secara serius kalau anak-anak ingin bermaku dan berkualitas itu salah satunya di samping itu juga anak-anak tata cara belajar jangan samakan di SMP di SMP kalau di SMP mulanya kok di tingkat SMP jangan buang jauh-jauh takkan kok menunda waktu juga jangan membiasakan itu salah satunya pakai setiun pakai program kerja pakai catatan jam jam pagi bangun jam 6 bagaimana data cara pembersihan di tanah ya sebelum jam 6 kita ready sudah create up Trishan Ye ya Trishan Ye bangun jam mulai Trishan Ye udah itu ke kamar mandi dan sebagainya diberikan tugas oleh pak guru dan guru ingat janwalnya terus saya habis jam ini sampai jam ini saya belajar diberikan tugas oleh guru dan guru ingat itu inilah setiun anak-anak yang perlu anak-anak ketahui jangan sampai jadual pembelajaran tidak dicatat nanti wawah wibi dengan teman-teman apa pelajarannya sekarang nanti ngumpuk lagi ya pembelajaran satu menunggu waktu yang kedua menunggu waktu hari yang kedua ngumpuk lagi disinilah ke kepatalan adalah kebosanan seorang siswa ah pergi saja ke sekolah berarti mengambil sebuah sikat yang tidak pantas dilakukan inilah yang mempunyai sebuah dasar menunda waktu nah untuk penundaan waktu itu jangan dengan mempertipikiran karena buah yang jauh ya ini ini salah satunya kalian harus punya program kerja di rumah kalau itu sudah selesai dan kalian membiasakan ini belajar dengan baik sesuai dengan jawab pasti anda akan bisa menyelesaikan tugas inilah yang yang selanjutnya yaitu tata cara juga belajar dengan baik ya pakai waktu jam segini saya belajar dengan jam segini belajar dengan ini ya jangan selesai sekali punya pemikiran menentang catur guru ya catur guru itu adalah yang anak sudah tahu ya guru ropatu ada di rumah guru pengajian ada di sekolah guru apalagi ada anak ya pasti bisa menjawab ya ada guru pemerintahan ada guru itu sewajai ya maka dari itu ke catur guru ini harus memen ya harus sekalian anak menentang ya catur guru itu bapak tidak akan garaikan kalau itu garaikan nanti waktunya banyak ya ingat catur guru itu seperti apa nanti kalau kata buka bapak 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 berikan ya catur guru bagaimana catur guru yang sebelumnya ya yang selanjutnya sebenarnya sebentar dengan kalian menjadi siswa KSMK Perlisota Pahari ya ingat catur ketip walaupun di rumah belajar ingat catur ketip nah dimana dimanapun ingat catur ketip catur ketip itu ada di anak-anak ya di sekolah hanya diberikan contoh-contoh contoh diberikan sekijolnya seperti ini seperti ini yang melakukan hal lain ya jangan sekali-sekali kurangi hidup juwe tahu anak-anak juwe mungkin a priori ya kepala sekolah lewat tidak mengucapkan oh good morning good ya good night dan lain sebagainya ya bapak bagiannya seperti itu ya siapapun anak-anak ketemu walaupun mengungkapkan di lewat WA sebelum anak-anak menulis menuangkan mengirim tolong hati-hati juga ya dengan siapa kalian udah berbicara dengan siapa kalian berhanyi disini ada sana mana tinggi ya anak-anak jangan samakan dengan buru anak begat anak-anak egois tidak tidak boleh apalagi dengan orang tua ya terdekat adalah di orang tua karena orang tua kalian memantau secara langsung di rumah kalau bapak hanya memantau lewat WA saja lewat laporan atau buru-buru yang ada di di sekolah nah ini adalah yang perlu bebasan yang selanjutnya ya nanti mudah-mudahan masyarakat Tuhan dan Esa memberikan tiga babar sama khususnya Esa yang tidak boleh terdapat dari pada umumnya lagunya ya bisa PTM nah disinilah nanti akan lebih banyak mendapatkan ilmu etika dari masing-masing yang selanjutnya bapak sampaikan ya sehubungan dengan pembayaran bapak kemarin di WA juga dari anak kelas 10 ya berapa pembayarannya setelah pembayarannya berapa kali bisa dibayar apa saja termasuk apa saja kali dia pembayaran untuk Pak ya ini pembayaran kelas 10 pelaki dan perempuan beda ya beda pembayarannya dengan kata roga dengan api juga beda nanti akan dirilis oleh wakak bergurung atau wakak sis atau kepanitiaan BPDB masalah pembayaran seperti apa Bapak akan hanya membicarakan secara umum pembayaran pembayaran misalnya 2,5 juta dibayar 3 kali 3 kali ini kan anak-anak pahami 3 kali itu seperti apa mungkin dihawal kenapa dihawal harus bayar 3 kali Karena kalian sudah Dipesankan pakaian Sudah dipukur pakaian kalian Maka dari itu Kalian harus Memahami Pakaian itu harus dibayar Tidak ada Pakaian yang dipesankan Seperti ini Sekali lagi penggajaran Pakaian tidak ada Yang kedua Masalah SPP SPP Hak dan kewajiban guru telah memberikan Pembelajaran Guru telah tidak memberikan Pembelajaran silahkan Anda melaporkan kelas sekolah Tolong catat Nomor AP Kelas sekolah 081 329 105 870 Apa ulang 081 329 105 870 Itu jatuh Siapapun burunya Yang tidak menegak Yang telah diberikan jadwal Tidak mengajar Silahkan Anda menyampaikan Misalnya Guru agama Tidak mengajar Siapa guru agamanya Mungkin Mungkin anak sudah diperkenalkan Kemarin Tidak mengajar Sampaikan Kedua Apa akan Menyampaikan kepada Guru yang Kenapa tidak mengajar Kenapa tidak Mereka Tidak mengajar Yang Inilah yang Yang Selanjutnya Yaitu Masalah Beasiswa Bapak Di Pemukaan Kemarin Bapak Bapak Beasiswa Yang punya GIS Yang punya PPP Itu Segera mungkin Karena W.A. dari Saksda Menyampaikan Segera mungkin Mendatang Anak-anak Yang punya Kaktu Yang akan Dujukkan Biasiswa Di semester Dua Anjah Di semester Pertama Hanya Usul Lalu Dengan Salah Penafsiran Di Tahap Pertama Di semester Pertama Usul Yang Berapa Arti Usul Kamp Yang Bagaimana Kereka Usul Kamp Sudah Ada Masuk Dabis Dabutik Di semester Satu Di Evaluasi Oleh Pesan Di Semester Dua Siapa Siapa Yang Berkah Menerima Biasiswa Yang Namanya Biasiswa Itu Biasiswa BIP Di Semester Dua Dicairkan Dicairkan Nanti Di Semester Dicairkan Ada Kriteria Si A Si Tampul Mendapatkan Biasiswa Harus Melengkapi Tapi Orang Kata Mengisi Kona Dari Bang Yang Dibunjuk Tanah Tanah Katu Siswa Merai Siapa Yang Dibunjuk Oleh Oleh Abang itu, karena masih tanggungi, jadi itulah yang nanti kalian lengkapi sebuah informasi, sangat penting maka ada itu, jangan kalian lupa ya menyeleng api, menyeleng kursa tanpedik, kursa, saya sedikit pakai kursa, dimatikan data sebelumnya, ada informasi yang penting tidak bisa diaktif apalagi pembelajaran sudah menerima, nanti wawwb, itu salah satunya yang selanjutnya, banyak sekali seruanya Bapak Tengok Pembelajaran, namun dibatasi dengan waktu, maka tidak bisa secara tugas mengembalikan keberanian secara mengembalikan, inti-inti pokoknya saja yang terakhir Bapak sampaikan, yang terakhir untuk Bapak cuangkan harimah ajangan anak-anak yang masih belum mendapatkan sekolah, sekolah menteri, maupun masih ada abu-abu, ragu-ragu memilih sekolah yang masih mempunyai kesempatan anak-anak masuk ke SMK perwisadaban sehari jangan sampai anak-anak tidak melupakan kesempatannya silahkan anak-anak mendidik dari pendidikan ya nah itu, itu salah satunya yang selanjutnya saya mengadakan sekolah masuk di sekolah ya anak-anak, jangan hanya sekedar sekolah kurikulum berbeda di SMA dengan SMK kurikulumnya beda jangan anak-anak dikelabui nanti di SMA misalkan ada plusnya kurikulum menyalahkan itu Bapak berani menyalahkan seperti itu kurikulum tidak ada double kurikulum di SMA kalau di SMK sudah menjurus kurikulum ini tolong dipahami silahkan sampaikan kepada teman-teman yang masih belum punya kurikulum silahkan bergabung kepada SMK mungkin kemikian yang Bapak saya sampaikan hari ini ya Bapak waktunya hari ini jam jam 10.47 MPLS Bapak akan tutup ya sebelum Bapak menutup MPLS ya istilahnya maus pembelian materi sebagai edika ya selamat selamat bergabung selamat belajar jaga diri semoga sehat sekeluarga apa yang menjadi suatu harapan keluarga bisa tercapai impian anak-anak bisa tercapai jangan sekali-sekali mengintar pensi orang tua impian orang tua impian anak-anak yang akan mengintar pensi sehingga impian anak-anak bisa tercapai untuk di masa yang akan ada dan tanpa anak-anak tanpa dukungan eh mengintarkan itu dari orang tua anak-anak tidak bisa sukses ya tidak bisa sukses maka dari itu perlu adanya dukungan dari orang tua kakak adik semuanya ya hari ini demikian yang maaf ini dengan para pesanti oh samping samping akhir ini sampai bantuan untuk kita akan mengadakan sisi foto pertama dan silahkan tutup dulu mikrofonnya kita ada sisi foto bersama sudah sudah barangnya sebenarnya harusnya dia dia berapa ada uang uang luk dan Terima kasih ya untuk anak-anak silahkan bisa dibuka menu videonya ya jadi biar kita bisa sesi foto bersama di sini kan Bisa dimulai Jika semuanya buka Satu Dua Satu Dua 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 hai 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 ya jadi ikon sudah selesai ya jadi video trend jadi kita udah selesai eh eh mudah-mudahan acaranya berjalan dengan baik kalian selamat datang di SMK Purwisata Pancasari semoga kita menjadi pribadi ini pun yang tetap lebih baik lebih terpuluh lembut ya jadi anak-anak bisa mulai saya foto bersamanya juga sudah selesai kita bisa diri dan bisa tutup ya bisa tutup kembali dengan 8 dan bisa foto bersama satu satu lima 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 Sampai jumpa Kita belajar Nanti walaupun dari Walaupun datang buka Tetap semangat Dan lupa hampiri dan akan mudah Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton